selamat menikmati kompor dan tempat cucian piring ya teman-teman karena beberapa hari ini tidak sempat bersihkan jadi malam ini saya akan bersihkan ya sama rak-rak piring nanti saya akan bersihkan ini anak saya sudah tidur ya teman-teman jadi saya bisa bersihkan kompor karena kalau siang jelas-jelas tidak bisa ya ini tadi habis rebus air air apa untuk susunya disini saya akan bersihkan kompor ya teman-teman kompor ini biasanya habis masak saya bersihkan habis masak habis masak saya bersihkan ya teman-teman jadi kemarin sama tadi tidak sempat karena keburu ada anak saya saya nangis ya teman-teman jadi saya akan bersihkan ya teman-teman nanti saya akan cuci nah hari ini terus saya akan bersihkan ini terus saya akan bersihkan ini saya akan bersihkan saya ya teman-teman melihat rumah kotor itu sumpah saya pikiran saya memat emosi yang ada ya teman-teman jadi kayak manapun saya kalau anak sudah tidur saya berusaha untuk bersihkan ya teman-teman karena kalau sudah bersih nyaman baru bisa tidur saya teman-teman ini kakak saya gak sempat karena pagi dia udah ngomong jadi udah kecapean dia udah tidur semuanya udah tidur ya teman-teman tinggal saya saya belum bisa tidur karena ya belum beres ya kerjanya biasa kalau orang anak tidur ibu juga ikut tidur ya teman-teman tapi kalau saya enggak ya teman-teman selagi anak tidur ya saya kerjakan pekerjaan rumah ya oke saya akan bersih bawahnya ya teman-teman bawahnya sini saya akan bersihkan ini ya teman-teman di bawah sini selalu dibersihkan biasanya setiap habis masak saya bersihkan terus ya teman-teman tapi kemarin dengan tadi jadi gak sempat karena saya rewel ya mau gak mau saya harus mengerjakan di malam hari nah sekarang saya akan mencuci kalau ini teman-teman saya akan cuci teman-teman pakai sabun karena ini kan tempat masak itu berminat biasanya jadi harus dicuci menggunakan sabun harus bersihkan sama teman-teman jadi besok pagi masak itu dakit selamat semangat lagi ya saya bersihkan bersih nanti saya mohon saya berulang biar bersih tanpa hilang minyak-minyaknya nah ini masih saya pasang ya teman-teman saya lap langsung saya pasang ini sehari saya habis lap lima ya teman-teman untuk daerah tempat cucian sama kompor gak tau kenapa saya selalu boros dengan lap sikit-sikit saya lap sikit-sikit saya lap jadi ya kayak gitu lah boros jadinya ya teman-teman nah ini ya teman-teman sudah bersih siap langsung pasang lanjut dengan yang satu lagi ini saya ganti lap itu gak merasa kayaknya airnya masih ada kalau sudah bersihkan teman-teman nyaman kita tidur teman-teman harus bersih udah kan teman-teman bersihkan nah ini teman-teman saya akan mengelak pulang lagi kalau bersih pasti tidak nyaman oh ya teman-teman besok saya akan bersihkan ini bagian tempat bumbu ya saya akan bersihkan saya akan mengepel rumah karena besok kan sekolah gak sampai sore jadi bisa lah habis pulang sekolah kerjakan dan malam ini kegiatannya bersih-bersih kompor biasanya malam masak ya teman-teman tapi kali ini gak masak karena besok sekolah gak bak bekal jadi ya masaknya pagi aja terkejar lah besok buat sarapan aja lihat teman-teman ini udah bersih teman-teman kalau udah bersih kayak gini kan enak kita mau masak liatnya pun enak kemudian saya akan bersihkan tempat best level ya teman-teman ini ya udah kotor semua menurut saya teman-teman di dinding-dinding saya akan bersihkan ya teman-teman nah ini menurut saya udah kotor jadi saya mau bersihkan oke menggunakan lab yang lain ya teman-teman ini kita besokkan dulu kita lab dulu dindingnya ya oke seperti ini teman-teman kita sampai bersih kemudian baru kita sabun ya teman-teman ya harus bersih kalau ostafel tuh biasanya saya setiap habis nunci piring saya harus bersihkan teman-teman tadi sudah saya bersihkan ini jadi tapi mulut saya masih kotor oke dilap dua kali ya teman-teman biar bersih oke saatnya bilas yang di bawah ya teman-teman kita bilas oke kita sabun saya nunci piring habis makan langsung ngisi habis makan langsung ngisi teman-teman nah setiap nunci itu saya bersihkan keliling seperti ini teman-teman jadi lama sekali kalau ditanya mungkin kalau bisa ya bisa bersih-bersih ya kan saya disuruh milih antara masak dengan bersih bersih-bersih seperti ini harus dilap samping oke teman-teman oke teman-teman ini sudah selesai tengok dininya udah bersih ya jadi semangat untuk kita masak besok pagi embek bawah udah bersih ya teman-teman jadi seperti itu saya setiap hari sudah beres sudah bersih ya teman-teman oke teman-teman selamat malam selamat beristirahat selamat aktivitas besok pagi terima kasih sudah menonton video saya teman-teman saksikan video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati